Intro Halo Mubirsa, bagaimana kabar anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dengan informasi terbaru yang sudah kami siapkan untuk anda hari ini. Sempat menjadi korban gempa di Palu, Sulawesi, Tegah. Satu keluarga asal Jambi yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak akhirnya dapat pulang ke daerah asal mereka di Jambi. Kepulangan korban gempa ini setelah korban yang tengah berada di pengungsian tanpa sengaja bertemu dengan seorang anggota TNI Angkatan Udara asal Jambi yang tengah bertugas di sana. Oleh anggota TNI itu, berita tentang adanya warga Jambi yang menjadi korban gempa di Palu akhirnya diteruskan ke wali kota Jambi yang kemudian dibembantu kepulangan para korban ke Jambi. Kepulangan satu keluarga korban gempa ini pun disambut isah tangis keluarga korban yang telah menunggu kedatangan mereka di Bandara Sultan Tahjambi. Keluarga asal Jambi yang selamat dari gempa di Palu ini adalah Asbin, 36 tahun, Salmah, 39 tahun, dan dua orang anak mereka yakni Muhammad Rizky, 5 tahun, dan Rizka, 4 tahun. Mereka telah tinggal di kota Palu selama 4 tahun lamanya. Meski telah sampai di kota Jambi dengan selamat, namun trauma mendalam atas musibah gempa dan tsunami yang mereka alami masih tambang jelas di raut wajah mereka. Ini untuk keluarga, Bu, ya? Iya. Bu, gimana, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Oh, ya, gimana ya? Kayaknya, kayak trauma sekali saya, ya. Saya masih ada di rumah itu, depan rumah. Suami saya pulang jualan itu, anak saya di rumah berdua, di dalam, terus saya di depan, ambil barangnya itu, masuk ke dalam, sudah selesai, semua ambil barangnya ke dalam, jualannya. Saya sendiri di luar, terus datang jam 6 sore itu, tiba-tiba ada begini di bawah, kayak petir itu, terus tebalah depan rumah saya, tebalah begitu. Jadi saya mau ke sini, ke sini, tidak bisa. Tunggu, ya, saya sendiri di luar itu, di luar depan rumah saya itu. Terus, dan kemudian tuh langsung nutup lagi, tempat tanah itu, depan rumah saya itu langsung nutup begitu. Selain keluarga korban, tabak pula beberapa pejabat kota Jambi yang turut menjemput korban di bandara, seperti Sekda Kota Jambi, Budidaya. Menurut Sekda Kota Jambi ini, melangganan korban gempa akan berkoordinasi dengan Pemkap Tanjab Tim, mengingat keluarga korban banyak yang menetap di Kejamatan Mendahara Tegah, Kabupaten Tanjung, Jabung Tibur. Nah, sementara baru informasinya, inilah yang satu keluarga, empat orang ini. Nanti belum ada informasi, dan ini belum pernah katanya dengan pesawat. Nah, ini belum ada lagi, kita belum tahu lagi. Jadi kalau ada informasi lagi, lain lagi nanti kita lakukan. Selain pemulangan korban ke daerah asal Jambi ini, Pak, apa yang perlu kita siapkan? Nah, ini kan kebetulan juga yang persangkutan ini warga dari Kabupaten Tanjab Timur. Ini tadi keluarganya sudah dihubungi, dan dia akan sementara tinggal di keluarganya di Simpang Rimuru. Usai dijemput di bandara, satu keluarga korban gempa dan surami di Palu ini, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Manap, Kota Jambi, untuk diperiksa kesehatan. Dari informasi, sang ibu, anak mereka mengalami diari selama di pengungsian, dan membutuhkan perhatian kesehatan terhadap kondisi tubuh mereka, yang rentan terkena penyakit karena hampir dua pekan berada dalam kondisi yang tidak kondusif. Tim Liputan, Jambi 28 TV Terus perbaru informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi 28.TV, terkini terpercaya. Mewakil kerabat kerja, saya Agus Wale Dabar, pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.